Ini untuk Anda yang sedang berpuasa, saudara. Acara Ngabuburit Asik, Anak Sehat Indonesia Kuat, Kompas Group, digelar di halaman Masjid Agung Al-Mujahidin, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Senin sore. Acara ini dimanfaatkan oleh warga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dari hari pertama sampai sekarang hari keberapa? Akhirnya, di acara kita pada hari ini... Masjid Agung Al-Mujahidin yang berdiri tepat di depan alun-alun Pamulang, Banten, menjadi alternatif warga di momen Ramadan tahun ini untuk dijadikan spot Ngabuburit. Mengusung tema Ngabuburit Asik, Anak Sehat Indonesia Kuat, Kompas Group menggelar acara sambil menunggu waktu berbuka puasa yang berfaedah. Acaranya beragam mulai dari gelaran musik religi, masak besar, pelajaran dan dongeng untuk anak-anak. Semuanya disajikan untuk masyarakat dari Kompas Group yang cinta akan generasi muda penerus. Selain itu, ratusan makanan gratis untuk menu berbuka puasa juga disediakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pengendara yang tidak sempat membeli santapan untuk membatalkan setelah menahan makan dan minum. Ratusan makanan yang dibagikan ini menjadi salah satu program pembagian menu makanan gisi seimbang untuk mengedukasi masyarakat, pentingnya mengonsumsi makanan lengkap. Penyelenggara mengatakan program ini banyak melibatkan elemen masyarakat dan dalam acara ini untuk mengedukasi pentingnya makanan bergisi. Ngabuburit Asik itu adalah program yang sengaja kita buat di Ramadan, masak besar, melibatkan volunteer dari teman-teman sekolah relawan, dan juga yang paling penting adalah ibu-ibu sekitar masjid juga dilibatkan. Ini sebenarnya adalah bentuk edukasi untuk pentingnya makan atau mengonsumsi menu gisi seimbang lengkap isinya. Guna menghindari kemacetan, para warga dan pengendara bisa mengambil makanan untuk berbuka puasa di tenda Ngabuburit Asik Kompas Group. Rencananya acara serupa akan kembali digelar pada tanggal 27 Maret mendatang. Eka Manlupi, Kompas TV, Tangerang